Intro Dalam rangka hari ulang tahun Harian Fajar yang ke-40 tahun, Harian Fajar menggelar aksi sosial berupa kegiatan donor darah di Gedung Graha Pena, Sabtu 2 Oktober 2021. Harian Fajar ini bekerjasama dengan PMI Sulsel dalam kegiatan donor darah dengan menargetkan sebanyak 350 pendonor. Fadil Sunaria, selaku Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah, yang juga merupakan WP Mret Harian Fajar mengatakan, dalam kegiatan donor darah hari ini, pihak panitia mengundang pemerintah provinsi dan kota TNI Polri, serta relasi dan tetangga Harian Fajar untuk ikut dalam kegiatan sosial donor darah ini. Hari ini kan dalam rangka hut Fajar ke-40, kami melakukan ragu sosial yaitu donor darah. Yang kami undang dari pihak panitia ini, seperti pemerintah provinsi, Pemkot, ada Kodam dan Kapolda. Di samping itu, tetangga-tetangga Harian Fajar yang ada di sekitar Jalan Urib, yaitu ada Kedihati, ada UMI, ada BPJS Kesehatan, Kisusu, Budi Bos, sampingnya yang selalu memberikan pajak, jintai undang. Jangan lupa juga relasi-relasi pajak, ada BINS Insur-Insur. Kami target sekitar 350 peserta, itu pun harus kita melakukan pemeriksaan. Di samping kegiatan donor darah, kami dibantu dengan kegiatan kesehatan gratis. Diketahui saat ini, kebutuhan darah di PMI Sulsel, setidaknya membutuhkan 10 hingga 20 kantong darah. Dalam sehari, selain aksi donor darah, panitia juga menyiapkan cek kesehatan gratis bagi peserta yang dilaksanakan oleh klinik Wirausada.